Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ketemu lagi sama Bumin kelas B1 Hari ini Bumin mau memberi pelajaran Tapi sebelum belajar berdoa puluh-puluh Dengan baca umur Quran yaitu surat Al-Fatihah Kalau baca surat Al-Fatihah yang bagus Tidak usah buru-buru Tanjungnya yang bagus Biar sama Allah diberi bahagia yang banyak Anak-anak jadi anak soleh-soleh Oke anak-anak kita berdoa ya Ayo tangannya diangkat bersama-sama Bumin A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbil alamin Arrohmanirrohim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyadina sirat al-mustakim Sirat al-lazina an-amda alayhim Ghoiril maghdub alayhim Ghoiril maghdub alayhim waladda al-lil Rabbil fidli wa liwalidaya walil mu'minina Amin Berikutnya doa mau pelajar Maliki pengennya diangkatan Bismillahirrohmanirrohim Rabbidu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyaw wa rasulah Rabbid zidani ilma wa rizukani fahma Amin Anak-anak hari ini Bumin akan memberi pelajaran yang pertama Yaitu Menghafal Menghafal Hari-hari besar islam Nanti Kalau sudah hafal Kirim rekam suara ke bukuru ya Kalau bagus Nanti bukuru beri bintang Yang banyak Dan anak-anak jadi anak soleh-soleh Sekarang bukuru beri contoh Nanti bisa melanjutkan Yang banyak ingatnya hari-hari besar islam itu apa saja Sekarang bukuru sebutkan nomor satu dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Hari-hari besar islam Satu Hari raya idul fitri Dua Hari raya idul adham Baiklah anak-anak Tadi bukuru sudah memberi contoh dua Hari-hari besar islam Tadi bukuru sebutkan hari raya idul fitri Sama hari raya idul adham Anak-anak bisa mengingat-ingat apa saja hari-hari besar islam itu Oke anak-anak kalau sudah akan nanti kirim rekam suara ke guru ya Terima kasih Baiklah anak-anak Hari Senin ini Pelajaran yang kedua Coba perhatikan Bukuru bacakan ya Taukah kamu nama-nama tanaman di bawah ini Tanyakan kepada gurumu Menggunakan kata apa Lalu lengkapi kata dengan suku kata-kata yang tepat Di sini ada gambarnya bunga mawar Di sini sudah ada tulisan ma Tinggal nambahi W Sama A Sama L Oke Yang kedua Tanaman ini namanya kamboja Sudah ada tulisan kam di sini tinggal B O J A Kamboja Semuanya dilanjutkan sendiri Bukuru cuma beri contoh 2 Anak-anak ini anak-anak bisa lihat di LKS halaman 8 Terima kasih Baiklah anak-anak Untuk pelajaran yang ketiga Coba perhatikan Terlebih dahulu bukuru bacakan ya Bismillahirrohmanirrohim Sobek kecil-kecil kertas warna hijau Lalu tempelkan pada gambar pohon Dan warnailah bagiannya Bagian lainnya Ini dilihat di LKS halaman 19 Sekarang buku-buku beri contoh ya Sobek ke tas diberi lem Tempelkan di gambar pohonnya Kemudian ambil lagi Yang bagus nanti ya kalau menambilkan Sampai selesai di sini ya Yang sini anak-anak bisa beri warna Sampai ini juga di blog Oke anak-anak inilah pelajaran yang ketiga Selamat mengerjakan Anak-anak yang manis Tadi bukuru sudah memberi pelajaran tiga Yang pertama menghafalkan hari-hari besar Islam Yang kedua melengkapi suku kata Yang ketiga yaitu kolase dan mewarnai Anak-anak yang manis Dipelajari di rumah Jangan lupa kalau sudah selesai Berdoa Anak-anak yang manis Selesai kita Diberi pelajaran bukuru Bukuru hari ini Di hari ini Mau berdoa dengan baca Surat Al-Qasr Baiklah anak-anak Bisa bersama tangan diangkat ya A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Wal-Azhar Innal insana lafi khusrin illa Illalladina amanu Wa amiru assolihat Wa amiru assolihati Watawasaw bilhaqi Watawasaw bilhsor Doa keluar rumah Bismillahirrahim Tamakkartu anamoh La hawla wa la quwwata illa Billahi al-aliyyil Audin Sudhaqallahul audin Terima kasih Sampai ketemu lagi sama Bumi Bumi duakan Anak-anak semua Jadi anak sulih-sulihah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.